Halo sahabat youtube, ketemu lagi bersama saya di channel pilihan pemilang dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial mengganti baterai remote atau keyless yamaha v10125 seperti apa videonya? mari kita simak oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan tips atau tutorial cara mengganti baterai keyless yamaha v10125 ini dan kenapa baterainya harus diganti dan apa aja ciri-cirinya mari kita ulas satu persatu jadi teman-teman, sebenarnya ini sudah 6 bulan ya belum saatnya untuk diganti, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti baterainya jika teman-teman mengganti kesulitan dan untuk tanda-tanda atau kapan waktunya kita akan mengganti baterai remote tersebut adalah tingkat sensitivitas atau sensitivitas dari keyless sendiri ini sudah mulai berkurang misalnya dari jauh kita pecat, itu sudah tidak bunyi oh ya dan untuk teman-teman yang kesulitan ketika motornya kebingungan saat dipencet keylessnya tidak bunyi seperti ini saya sudah membuatkan tutorialnya dan coba kalian lakukan step by step dari tutorial tersebut dan linknya sudah saya taruh di deskripsi ya oke langsung saja kita akan langsung mengganti baterai remote atau keyless vazio125 ini oke teman-teman, jadi kita cukup sederhana untuk membuka atau mengganti baterai remote vazio125 ini teman-teman bisa beli dulu baterainya di toko-toko online ataupun di toko-toko online komputer pasti menyediakan baterai biasanya baterai PC ya teman-teman ya dan untuk cara membukanya adalah seperti ini kalau kita punya kuku panjang bisa menggunakan kuku saja atau bisa menggunakan sendok atau pinset jadi teman-teman caranya adalah seperti ini di bagian sini kita tekan saja seperti ini jadi otomatis sudah langsung terbuka ya teman-teman dan ini adalah baterainya atau ya baterai ya baterai keylessnya dan kita bisa langsung mencopotnya kemudian menggantinya dengan baterai yang baru tapi kalau memang masih atau keylessnya masih berfungsi dengan baik saya sarankan untuk tidak menggantinya dulu untuk saya sarankan untuk tidak menggantinya terlebih dahulu karena walaupun ini sudah 6 bulan tapi masih bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman ya jadi cukup simple ya teman-teman silahkan kalian siapkan dulu baterainya kemudian baru menggunakan tutorial ini setelah baterai ini kita ganti kita kita tinggal memasangnya kembali teman-teman seperti ini dan remote kembali berfungsi oke jadi sekian tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati